Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, beberapa hari kemarin itu ada pernyataan dari Ketua Organisasi Islam yang terbesar di Indonesia Beliau mengatakan bahwa imam khotib ataupun petugas KUA Kalau di luar NU itu tidak sah Beliau mengatakan bahwa imam khotib atau kepala KUA Itu di luar NU tidak sah Beliau mengatakan begitu pada hari acara yang di GBK Orang terus bicara ngomong, saya tidak tahu itu Kalau saya ngomong begini saya langsung diadu ya Media ini suka potong-potong ya Saya suka diadu Jadi gini Kalau maksudnya ingin memangkas benalu Jangan langsung dipukul rata Kalau maksudnya ingin menyingkirkan orang-orang fasek yang akidahnya sat Tentunya ngomongnya tidak begitu Kalau nanti Ketua KUA selain apa tadi NU tidak benar Di sana ada wasuliah yang akidahnya benar Di sana ada nachtotul watan yang akidahnya benar Ayo bagaimana Jadi mohonlah Anda itu bijak kalau berbicara Siapa saja ya Kalau Anda ingin memakas Memang ada akidah sesat Akidah yang keluar dari iman Akidah yang mengkafirkan Itu memang berbahaya Kalau dalam keadaan dia fasek Atau bahkan mungkin Islam-Islam ngaco Yang menyamakan agama Itu tidak sah benar itu Kalau ingin memangkas itu Memangkas itu Tentunya jangan mukul rata begitu dong Di sana masih ada ormas-ormas yang lainnya Yang akidahnya benar Jadi seperti itu Jadi saya tidak tahu benar omongan itu Saya tidak mengerti Saya hanya kalau seandainya ada Seseorang mengatakan seperti itu Ini adalah Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Karena kalimat itu membahayakan sekali Karena di sana ada Mungkin maksudnya Mungkin Anda salah dengar Maksudnya Ada beberapa kelompok Akidah sesat Yang mudah mengkafirkan Saidina Abu Bakar Mengkafirkan ulama Nah ini Kalau sudah model begitu Bisa saja dia keluar dari iman Maka dia gak asah jadi KUA Disebut misalnya Itu sah Tapi kalau menyebut Hanya organisasi Al-Bahjah Yang boleh jadi KUA Yang lain gak sah Itu sombong saya Karena kan di sana ada Mondok lain selain Al-Bahjah Ya tak Kita perlu menjaga ucapan Dan itu menunjukkan Kebijakan Anda dalam berucap Di sana masih ada kelompok-kelompok Yang organisasi-organisasi lain Yang kami sangat kenal Nahdlatul watan yang ada di Lombok Siapa mendirinya? Saya Zenuddin Al-Empenani Muridnya saya Hasan Masyad Murid-Muridnya saya Amin Qutbi Orang soleh Di sana ada wasliyah Di bedan sana Akidahnya Al-Sunnati wal-Jamati asyariyati Ayo Nah jadi Kita perlu waspada dalam berucap Mungkin Anda salah dengar Kalau Kayaknya gak ada orang ngomong begitu Anda salah dengar Ini orang Kalau orang alim Gak akan ngomong seperti itu Baik sudah cukup Jangan diperpanjang lagi Nanti Gak ada ini Jadi banyak akidah Akidah ini Memang akidah ada yang sesat Memang jadi di KUA Gak boleh Jadi imam gak Saya ada Cuman tolonglah cara memangkat Saya termasuk keras loh Urusan begitu Urusan akidah Saya tegas Saya punya akidah Kita punya akidah Kalau sudah ambil akidah Saya tegas Tapi ya tentunya Saya tidak perlulah Pakai kalimat bahasanya Hanya Organisasi al-bahjah saja Yang Yang boleh jadi KUA Itu kesalahan patal bagi saya Semoga Allah mengampuni semuanya Dan saya kira Anda salah dengar Anda salah Menginformasikan Karena gak ada Kalau orang berakal sehat Gak akan ada ngomong begitu Karena apa Akal sehat punya ilmu Akan bisa melihat kenyataan Kebenaran Wallahu alam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati